Halo semuanya, sekarang kita akan bahas tentang perintah logging, inspect, dan juga resource usage statistik pada suatu kontainer. Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana cara melihat log dari suatu kontainer yang sedang berjalan atau statusnya failed. Jadi nanti kita akan kelihatan apa sih errornya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lihat seberapa besar running kontainer itu menggunakan suatu resource. Sebagai contoh misalnya CPU-nya berapa persen, kemudian RAM-nya berapa giga atau berapa mega, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kita nanti bakalan inspect suatu docker objek, misalnya kayak kontainernya, volumenya, dan juga network-nya. Oke, langsung saja pertama kita bahas dulu tentang sistem logging pada docker. Oke, nah jadi view logging untuk suatu kontainer ya, untuk melihat suatu logging pada suatu kontainer, kita bisa menggunakan perintah yang namanya docker logs. Nah jadi perintah docker log ini digunakan untuk menampilkan suatu proses yang dicatat pada suatu proses yang ada di dalam kontainer yang sedang berjalan. Nah, informasi yang dicatat ini formatnya tergantung dari proses yang dijalankan dalam suatu kontainer, atau ininya apa, bahasanya endpoint comment ya, di docker ya, istilahnya. Nah, untuk lebih jelasnya disini kita bisa cek aja dokumentasinya, perintahnya docker logs, min-min help ya, jadi nanti kalau kita tampilkan maka outputnya seperti ini ya. Jadi docker help, disini ada opsinya beberapa, beberapa opsinya, jadi ada min-min details, ada follow, ada since, ada tail, ada timestamp, ada until gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat lognya lebih detail gitu ya, kita pakai min-min details ya. Nah, atau istilahnya kalau di sistem operasi Linux gitu ya, kalau kita mau lihat log yang lebih detail, itu kita harus aktifin mode debugnya gitu. Nah, kalau di docker ini kita kasih min-min docker aja, nah itu, sorry, min-min details ya. Nah, jadi nanti lognya itu akan lebih detail dari yang biasanya, atau istilahnya mode debug dah gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat lognya secara real-time ya, jadi begitu komennya diproses, maka outputnya akan ditampilkan gitu ya. Nah, kita menggunakan min-f atau min-min follow. Nah, kita juga bisa filter nih lognya, jadi kita bisa filter berdasarkan waktu sama berdasarkan jumlah baris gitu ya. Nah, kalau berdasarkan waktu, ini kita bisa pakai since, atau artinya dia menampilkan log dari kapan ya. Kalau misalnya sampai kapan, ini ada until ya, before timestamp gitu. Atau kita juga bisa melihat apa ininya timestampnya ya. Nah, kalau mau filter berdasarkan jumlah baris, kita bisa pakai tail ya, atau min-end gitu. Nanti kalau misalnya kita mau lihat min-end 200, berarti hanya 200 baris yang ditampilkan gitu. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh, misalnya di sini kita akan menjalankan suatu kontainer ya, menggunakan min-end atau di-attach ya, artinya dia akan jalan di background gitu ya, lognya nggak akan ditampilkan dulu ya, gitu. Beda dengan kalau kita jalankan nggak pakai di-attach, dia akan lognya otomatis ya. Tapi kalau di sini, misalnya kita jalankan ya. Oke, misalnya saya besarin dulu ya, supaya kelihatan. Oke. Nah, saya mau menjalankan perintah ini ya. Docker container run, namenya pg-veiled init, dari image Postgres 12.3. ya, saya pakai min-end. Oke, nah kalau kita coba jalankan ya. Nah, ini running kontainernya ya, kontainer ID-nya. Nah, kalau kita lihat, docker container ls atau docker ps ya, docker ps. Nah, ini nggak ada ya. Nah, kenapa nggak ada? Nah, kita bisa cek semuanya ya. Docker ps min-a. Nah, di sini kalau kita lihat, dia statusnya exit ya. Exit 1. Nah, 1 ini biasanya statusnya error inisialisasi. Artinya kontainernya gagal dibuat gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu kan gagal dibuatnya karena apa ya. Nah, kalau kita mau lihat, kita pakai log ya. Oke, nah sekarang ini saya copy dulu namanya atau ID-nya ya. Dock, clear dulu. Docker log ID-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada error-nya nih ya. Katanya database initialized and super user password is not specific. Jadi di sini kita harus memparsing Postgres password ya. Nah, di sini environment-nya gitu. Ya, kalau nggak, dia nggak boleh. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk melihat kalau dia error. Nah, oke. Nah, misalnya saya ada ini lagi ya. Kalau kita mau lihat log-nya secara real-time, ini kita bisa pakai, misalnya saya mau jalankan dulu ya, kontainernya misalnya yang tadi. Saya kasih misalnya pginit ya namanya. Kemudian di sini saya kasih e-postgres password namanya password. Oke. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini. Nah. Oke. Docker logs. Kita jalankan ini. Maka output-nya gini ya. Nih. Nah, jadi ini udah jalan ya. Nih, dia ngejalanin servicenya. Connect, blah-blah-blah. Nah, ini kalau kita clear. Kita lihat lagi log-nya. Dia kan keluar ya. Nah, kalau kita mau lihat log-nya secara real-time, kita bisa pakai min F gitu ya. Min F. Nih, jadi ini akan nunggu sampai ada event lagi gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di sini saya apa jalankan komen gitu ya. Oke. Nah, misalnya di sini saya login sebagai Postgres ya. Menggunakan base. misalnya PG Ah. 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 selamat menikmati nah misalnya disini kalau kita reload ya si databasenya misalnya pgctl reload nah jadi ini dia ngirim ke server nih lognya nih dia katanya nge-reload konfigurasi file nih ya gitu atau misalnya kalau kita kill pgctl kill oh harus ada pidnya ya misalnya kita stop deh nah dia berhenti ya nih berhenti dia lognya juga kalau databasenya berhenti ya ini juga berhenti gitu nah kalau misalnya kita start lagi ya misalnya dari sini atau misalnya mau nampilin docker start pg init nah saya mau nampilin lognya 5 terakhir ya docker log misalnya min e 5 pg init nah dia menampilkan logging terakhir nih ya 5 baris terakhir gitu atau misalnya 10 10 baris terakhir gitu ya oke nah itu tentang logging ya nah sekarang kita bahas resource usage statistic running container ya nah jadi misalnya dalam pengembangan satu aplikasi ya kita perlu memastikan beberapa spesifikasi ya yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut jadi kalau misalnya kita develop aplikasi nah itu kita harus menentukan spesifikasi minimumnya ya nah nah terus jadi sini yang jadi pertanyaan bagaimana cara mengukurnya gitu nah untuk mengukurnya sebenarnya ada banyak cara ya mulai dari resource usage terus ada apa line by code gitu ya dan macam-macam lah itu cara mengukurnya nah tapi di sini salah satu caranya yaitu menggunakan resource usage statistic ya nah kalau di docker ini kita bisa menggunakan perintah namanya stat ya atau statistic nah jadi docker stat comment ini mengembalikan live data stream ya running container atau dia menampilkan statistik data penggunaan suatu resource untuk container tertentu gitu nah sebagai contoh kalau kita lihat dokumentasinya nah di sini ada docker stat min min help ya nah kalau kita jalankan nah di sini juga ada beberapa option ya jadi kalau misalnya kita mau lihat semua jadi kita kasih min A terus juga di sini kita bisa format ya apa aja yang mau kita tampilkan misalnya CPU per CPU nya aja atau RAM nya aja atau networknya aja gitu ya dan lain-lain kalau ini apa kita mau disable no stream ya jadi begitu langsung outputnya gitu ya jadi kita kasih no stream ini kalau ini kita kasih not runcat ya jadi ini enggak terlalu nampilin banyak gitu oke nah sebagai contoh misalnya kalau kita jalankan 3 kontainer ini ya di sini ini perintahnya untuk Linux ya jadi ini kalau pakai Windows jalaninnya satu-satu ya kalau pakai Linux ini bisa langsung atau Mac ya nah di sini saya jalanin 3 kontainer oke kita lihat docker kontainer ls ya nah di sini ada 4 kontainer ya yang sedang jalan nah kalau saya lihat ya statistiknya disini nah dia akan menampilkan secara real time ya secara default untuk kontainer ini apa gitu ya untuk kontainer ini apa nah cuman ini apa dia refresh ya nih dia berapa detik sekali refresh jadi misalnya untuk engine X dia berapa ini berapa mega ini berapa mega ini memory-nya ini network-nya ini harddisk-nya ini PID-nya gitu oke nah kalau kita mau apa gak 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 live stream gitu ya atau gak secara langsung ini kita kasih misalnya tadi ini no stream gitu jadi dia cuman sekali capture aja gitu no stream nih dia cuman sekali aja gitu kalau misalnya saya kasih min A dia nampilin semuanya nih jadi gak cuman yang jalan gitu yang gagal juga ditampilin nih ya nah ini untuk format nah misalnya kita bisa pakai disini ada dokumentasinya ya kita bisa lihat di start nah untuk format kita bisa lihat dipakai nah ini ya formatnya gini misalnya kita bisa pakai container atau name terus ada CPU percent bisa memory usage atau limit network EO bla bla gitu ya nah untuk formatting nih ada ya misalnya container name id CPU per apa memory usage block gitu ya nah kita bisa format juga kukar winf misalnya table kita pake nama nama misalnya kita perlu misalnya memory usage match mungkin sama memory percent deh nah ini kalau memory percent gak kelihatan ya di window jadi cuma bisa di mac atau di linux oke nah kalau kita jalankan min nah ini ya jadi outputnya gini ada name ada memory usage terus ada limitnya terus ini ada memory percentnya gitu oke nah itu tadi untuk ini ya apa usage statistic gitu jadi kita bisa tahu secara detail apa berapa penggunaan aplikasi kita gitu ya mulai dari CPU memory RAM atau storage nya berapa percent gitu ya dan lain-lain oke oke nah sekarang kita bahas inspect docker object ya nah jadi objeknya ini kita bisa inspect itu ada container ada volume ada network gitu ya dan objek-objek lainnya nah jadi docker inspect ini dia menyediakan detail informasi ketika apa objek itu dibuat ya dan juga dikontrol oleh docker gitu nah untuk lebih jelasnya disini kita bisa lihat dokumentasinya jadi disini kita bisa docker inspect min h ya nanti kalau kita lihat outputnya seperti ini ya jadi ada min f ini kita bisa lihat formatnya nanti kita bisa lihat size nya juga dan juga ada type nya gitu oke nah kalau kita mau lihat apa misalnya disini ada inspect ya nginx state ya jadi disini kita bisa lihat kontenernya ya oops oke nah kalau kita jalankan seperti ini jadi nanti kita akan diberikan output json objek ya nah jadi disini ada beberapa ini ya objek nih yang kita bisa ini apa lihat nah ini banyak sekali ya jadi disini ada id ada path nya ini argumen apa aja yang dijalankan dia state nya apa kemudian ada image nya apa ada host config nya apa terus ada network nya ya ini ada driver nya kemudian ada ini ada config nya ya dia export port nya apa kemudian ada volume nya ini ada network setting nya gitu ya gitu ini ada network gitu nah selain itu juga disini kalau kita mau apa menampilkan spesifik ya misalnya untuk network setting saja gitu ya kita bisa pakai format nih disini min f misalnya format nya gini kita kasih apa objek nya ini ya nah ini objek paling luar berarti disini kita kasih titik network setting kalau misalnya kita mau akses dalam nya lagi ya kita bisa akses pakai networks berarti disini titik networks nah nanti dia akan muncul nih bridge ya gini gitu dia meretion map nah kalau kita melihat detail nya kita kasih ini aja disini kasih json ya nih dia output nya kayak gini ya disini ada bridge intinya sama kayak gini atau kita bisa kita kasih format juga ya kalau gak salah bentar oh ini kita kasih pakai python katanya python nih dia udah di format ya nih jadi dia nampilkan objek ini aja nih ya objek bridge ip nya sekian bla 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 gitu ya oke nah itu untuk container ya jadi disini inspect suatu container suatu container oke nah ini bla 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 panjang ya lumayan panjang nah kalau kita mau inspect network ya yang digunakan disini kan disini pakenya bridge ya network yang dipakai oleh dia bridge nah kalau kita inspect misalnya disini docker network ls misalnya nah disini kan ada bridge ya nah kalau kita inspect disini oh salah ini typo ya typo ya inspect bridge nah disini ada ini ya nih network ininya ya disini ada bridge terus dia gateway nya kemana ini gateway nya kemudian ada containers nya gitu ya containers yang sedang jalan ini ip nya berapa aja ya tuh oke ini juga sama kalau kita mau filter min f misalnya kita format json saya mau nampilin container apa aja gitu ya jadi disini ada containers eh sorry ya containers dot containers kalau kita filter tadi pakai apa ini ya pakai python min m json tool nah jadi disini dia nampilin ini ya nah python ini dia kalau di window dia belum install ya jadi kalau mau ini kita bisa format sih sebenarnya pakai apa tools kayak gini ya json formatter online nah nanti tinggal copy aja nih yang di nah ini ya nah ini kita bisa copy nah ini nah ini tinggal paste aja nih disini nah nanti kelihatan disini nih ya di format gitu oke nah ini tadi network ya ini network nah sekarang kalau kita lihat volumenya ya misalnya disini docker volume ls nah disini kebenaran ada 4 ada 4 volume ya misalnya saya mau inspect volume yang ini docker volume inspect ini nah dia outputnya kayak gini ya jadi dia pakai ini nih ya kalau kita coba lihat bisa kalau di apa linux sama di mac ini biasanya bisa dilihat ya kalau kita lihat cd kesini oh dia gak bisa ya nah kalau di linux ini kita bisa lihat langsung ya nanti kita nanti kita akan bahas di ini ya apa volume ya lebih lanjutnya cuman kalau disini kalau di linux ini kita bisa akses langsung nih volumenya cuman kalau di mac atau di window ya karena pakai docker desktop gitu ya jadi ini gak bisa diakses secara langsung gitu oke nah ya mungkin segitu ya untuk apa tadi mulai dari logging kemudian bahas research usage ya kemudian ada inspect container nah setelah itu kita clean up ya kita bersih-bersih gitu nah ini langsung aja jalanin ya supaya dihapus semuanya oke oke docker container ls oh ini kita hapus juga ya docker lm min f min f docker volume print docker container ls min a oke sudah ya ya mungkin sekian dulu pembahasan tentang ini ya silahkan dicoba dan juga dipelajari sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati